Sampai jumpa di video selanjutnya dalam berangka memberikan informasi-informasi terupdate seputar program-program yang menjadi kendala teman-teman semua terutama teman-teman UMHM dan tentunya di sisi webinar ini kita memberikan solusi dan masukan bagi teman-teman semua yang dalam menghadapi kesulitan dalam proses produksi baik itu dari sisi pemasaran yang nantinya akan dipaparkan oleh 3 orang narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini tentunya dan tentunya di pagi hari ini izinkan saya Ongki akan memadu sesi webinar kali ini dengan tema solusi logistik bagi teman-teman UMKM yang akan kita adakan selama 2 jam ke depan tentunya pada pagi hari ini kita menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa sekali tentunya dan ekspor di bidangnya masing-masing yang nantinya akan memberikan masukan dan informasi-informasi terupdate tentunya tentang program-program yang nantinya bisa teman-teman adopsi untuk menjalankan bisnis teman-teman semua tentunya dengan judul tadi sudah saya sampaikan yaitu solusi logistik bagi teman-teman UMKM dan di pagi hari ini sudah hadir 3 orang narasumber dan saya akan sampai terlebih dahulu yang pertama ada Bapak Wintor Rahmada beliau merupakan Direktur Bisnis dan Pemasaran Mesko Indonesia, selamat pagi Pak selamat pagi, selamat pagi semuanya dan yang kedua ada Bapak Mailan Hendar Prasetyo beliau merupakan Deputi Vice President BD E-Commerce dan Partnership dari JNA selamat pagi Pak selamat pagi, semangat semuanya salam sehat Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb dan yang ketiga ada Mas J Mas Jaya Setiabudi yaitu merupakan founder dari UBusiness selamat pagi Mas J selamat pagi Mas Ongkri dan pada sesi webinar kali ini kita akan membagi sesi ini menjadi 2 sesi yang pertama adalah pemaparan dari ketiga narasumber kita dan selanjutnya sesi kedua kita akan membuka tentunya sesi tanya jawab dimana teman-teman peserta semua nanti akan kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung kepada tiga narasumber kita tentunya dengan memencet tombol raise hand nanti kita akan bantu untuk unmute dari perangkat teman-teman masing-masing atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan nanti akan saya bantu tanyakan akan bantu membacakannya baiklah Bapak Ibu teman-teman semua dan narasumber kita yang kita banggakan untuk pemateri pertama saya akan mempersilahkan kepada Bapak Wintor Rahmada selaku Direktur Bisnis dan Pemasaran Spiceko Indonesia nah kalau kita sudah berbicara tentang Spiceko Indonesia pasti dalam tanda kutip kita teringat langsung kepada pemasaran nah tentunya ini adalah suatu hal yang menjadi kendala teman-teman semua terutama di sisi logistiknya yang mana sama-sama kita ketahui isu sekarang yang marah kita adalah teman-teman UMKM terutamanya dalam sisi pemasaran ini sering di-PHP-in oleh teman-teman konsumen yang mana teman-teman konsumen ini sudah order seketika masuk itu di sisi check out melihat ongkos kirim yang cukup mahal nah tentunya teman-teman ini tidak jadi order nah akhirnya teman-teman UMKM semuanya kena PHP nah tentunya kami Smash Indonesia nanti Bapak Wintor akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana itu kerjasama antara JNE dengan UBisnis untuk mencarikan solusi bagi teman-teman dari sisi logistik baik langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Wintor Rahmada baik terima kasih Mas Ongki Mas Jaya Pak Melen dan teman-teman semuanya yang saya hormati saya enggak nyiapin presentasi ini tapi rasanya mudah-mudahan ngobrol aja jelas ya tapi paling tidak saya sangat senang sekali pada pagi ini bisa bertemu dengan teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia yang saya selalu bilang bahwa fulfillment center ini kalau buat saya pribadi adalah dream come true gitu akhirnya karena memang dari dulu dari tahun 2008 saya memulai karir saya dalam tari petik itu di bidang digital marketing mulanya jualan walaupun produk saya tidak pernah nyampe ke Indonesia karena pasarnya selalu pasal luar tapi kemudian kami mempunyai komunitas yang cukup besar yang berkaitan dengan penjual online atau online seller di beberapa kali kesempatan berbicara dengan teman-teman ini selalu keluar permasalahan tentang logistik gitu salah satunya adalah ongkos kirim yang mahal ketika kemudian awal tahun kemarin saya diminta untuk membantu SMESCO kemudian terjun masuk ke SMESCO salah satu hal yang pertama kali saya kerjakan di bulan saya masuk itu Januari di bulan Februari kalau tidak salah kami banyak berkeliling melihat langsung ya melihat langsung beberapa fulfillment center dan pergudangan karena memang mengaca kepada apa yang saya lakukan skema pemasaran yang dilakukan di negara market yang selama ini saya tuju paling tidak secara otodidak saya mengerti bahwa semakin dekat barang kita diletakkan ke market berarti ongkos kirimnya semakin murah semakin jauh kita barangnya diletakkan ke market itu ongkos kirimnya semakin mahal dan kita semuanya tahu teman-teman semuanya tahu bahwa ongkos kirim itu big deal untuk buyer untuk ibu-ibu yang mau beli itu sangat big deal jadi saya berkeliling ke beberapa fulfillment center milik dari beberapa perusahaan ekspedisi saya ke Marunda kemudian ke Cimanggis ke JNE waktu itu dan saya juga mengundang berdiskusi banyak sekali teman-teman ekspedisi bagaimana caranya caranya agar ongkos kirim di Indonesia ini bisa jauh lebih murah karena kita tidak bisa merubah posisi geografis negara kita kan enggak bisa kita rubah posisi geografis kita dari Sabang sampai Merauke dari Nyangas atau Eropa ya segitu yang memang negara kita ini sangat luas 60% itu adalah lautan nggak bisa kita rubah banyak sekali pulau-pulau kecil dan dan kita mesti mesti melakukan efek yang lebih gitu daripada sebuah negara yang besar tapi tanah, land semua gitu misalnya karena kita ada ada tanahnya ada lautnya jadi memang banyak sekali kendala yang timbul saya selalu cerita dan ini kejadian betul bahwa dua bulan yang lalu saya berusaha membeli berusaha membeli karena enggak jadi berusaha membeli ada keripik ikan kecil gitu keripik ikan di plastik gitu saya berusaha beli itu total ongkos kirimnya itu 300 ribu saya ingat betul ongkos kirimnya itu 300 ribu kemudian ketika sampai halaman check out halaman terakhir karena saya belinya di marketplace salah satu marketplace ketika sampai di halaman yang paling terakhir halaman check out baru saya tahu kalau tokonya ternyata janyi tarakan di Kalimantan Utara saya beli total 300 ribu ongkos kirimnya 294 ribu kemarin saya bertemu dengan seorang teman yang bekerja di holding salah satu holding perusahaan marketplace saya cerita hal yang sama enggak percaya masa sih akhirnya dia betul-betul mencari tahu sendiri di marketplace-nya dia dia mencari tahu sendiri berapa sih ongkos kirim dari Tarakan ke Jakarta ketika dia sudah sampai halaman check out malah 500 ribu saya pikir it doesn't make any sense gitu maksudnya ongkos kirim yang sedemikian mahal harus ditanggung oleh teman-teman yang berada di Pulau Jawa keadilan sosialnya enggak ada gitu maksudnya dan sayangnya sebetulnya bahwa logistik ini yang memikirkan secara serius saya melihatnya dari sisi pemerintah justru belum ada belum ada alokasi yang yang suruh mikir ini siapa sebetulnya itu belum ada yang bergerak justru banyak teman-teman dari swasta gitu ngirim barang dari Padang ke Jakarta itu lebih murah daripada dari Padang ke Palembang padahal Padang Palembang sama-sama di Sumatera kirim barang dari Balikpapan ke Jakarta lebih murah daripada Balikpapan ke Palangkaraya padahal Palangkaraya sebelahnya gitu ketika saya kumpulkan teman-teman logistik ini salah satu hal salah satu hal mendasar yang membuat kenapa Balikpapan Palangkaraya lebih mahal daripada Balikpapan Jakarta jawabannya simbol Pak Wintor karena memang tidak ada bisnis di Balikpapan dan Palangkaraya tidak ada bisnis yang bisa bertukar antara Balikpapan dan Palangkaraya kami di Smesko tentu saja mempunyai kewajiban yang sangat erat terutama ketika berhubungan dengan akses pasar kami juga sadar mau akses pasar domestik dibuka seperti apapun juga kalau proses distribusi barangnya kesimpul ketutup ya tidak akan ada gunanya gitu karena pemasaran luas distribusinya ketutupnya ya percuma kami juga melihat teman-teman sekalian bahwa proses digitalisasi kan ini semua menjadi sangat besar pergerakan barang di Indonesia ini menjadi sangat besar dan banyak saya yakin nanti Pak Melan bisa cerita ini karena proses digitalisasi yang sudah dilakukan oleh komunitas dulu mungkin tidak sebanyak ini gitu dulu mungkin tidak sebanyak ini muncul internet muncul marketplace semakin banyak barang yang kemudian berseluaran di depan mata kita gitu nah tetapi kami juga melihat bahwa infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah dibangun dengan sangat masif sekarang kalau 96% coverage Indonesia itu sudah ada internetnya ya kan tetapi di beberapa kasus sebetulnya malah kami melihatnya infrastruktur digitalnya sudah semakin baik literasi sudah mulai naik sedikit gitu lah maksudnya justru dimanfaatkan oleh produk-produk luar masuk Indonesia gitu artinya ada teman misalnya di Banyuwangi Timur atau Banyuwangi Selatan di pelosok sana dia bisa beli barang directly dari Shanghai yang dulu gak bisa gitu ini kan salah ini gak bener gitu maksudnya gak boleh seperti itu ini infrastruktur kita yang bangun Indonesia yang bangun memakai uang teman-teman sekalian yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman UKM dari Indonesia oleh karena itu kemudian kami di SMESCO menginisiasi ini perjalanannya cukup panjang karena menjelaskan tentang logistik ini tidak semudah itu terutama ke pemerintah saya juga yakin sebetulnya yang bisa menerangkan tentang logistik itu adalah orang-orang yang memang menjalani bisnis itu kalau tidak pernah menjalani bisnis itu atau tidak pernah berkecimpung jualan online atau tidak pernah ngerti RTS COD kalau sekarang kan COD tidak pernah bawa barang ke cabang JNX yang gitu-gitu pasti tidak akan mengerti jadi ketika saya masuk ke SMESCO saya berpikir bahwa ini ada satu hal yang harus kita pecahkan problem besar yang harus dipecahkan oleh SMESCO karena kalau ini pecah ini bisa sangat membantu terutama teman-teman dari luar pulau Jawa teman-teman UKM dari luar pulau Jawa yang selama ini ketika mengirimkan barangnya ke seluruh Indonesia seluruh Indonesia saya dulu selalu mahal tetapi kita juga harus akui teman-teman semuanya 60% market itu kan ada di Jawa oleh karena itu dengan posisi yang sama bahwa di luar pulau Jawa kalau mau mengirim ke Jawa tetap saja posisinya adalah sangat mahal kami kemudian berbicara dengan Mas Jaya dari UBusiness Mas Jaya membawa kami ke JNA pada saat itu kami ke Cingap Semanggis melihat fulfillment center dari UBusiness kita lihat gudang UB di sana kita lihat guyup dan ketika lihat gudang guyup pada saat itu langsung jatuh cinta karena saya berpikir tadinya gudang itu pasti gudu tinggi kayak anggar tapi kalau fulfillment center ternyata enggak ternyata enggak karena fulfillment center ini bukan tempat nyimpen transit sebetulnya jadi barangnya harus yang fast moving barangnya yang bergerak enggak boleh barang yang berhenti sekali lagi ini bukan gudang jadi ketika melihat fulfillment center UBusiness yang ada di Cimanggis di kompleksnya JNA saya pada saat itu juga langsung memutuskan oke kita bangun di Smesko di lantai 11 sempat pusing juga masa sih lantai 11 gimana cara naik barang ini dan segala macam saya bilang pasti ada jalan ini akhirnya kita terjadi banyak pembicaraan teman-teman dan bulan Agustus kemarin sudah berdiri Smesko fulfillment center kami bekerjasama dengan guyup gudang UB dan 100% 100% sponsor oleh JNA karena itu Pak Melen terima kasih banyak sudah berkenan untuk mensponsori semua alat-alat yang ada di fulfillment center yang ada di Smesko karena ini menjadi sangat krusial karena ketika kita memutuskan untuk membangun fulfillment center di Smesko ini teman-teman problemnya banyak salah satunya adalah ketika bicara dengan teman-teman JNA Pak Winter ini gak akan visible karena letaknya ada di kata subrotokis maksudnya tetapi dari awal saya selalu bilang sama saja ya bahwa dari awal kita niatnya membantu teman-teman UKM gitu jadi apapun yang terjadi as long as memang ini membantu secara distribusi ongkos kirim menjadi lebih murah kami akan melakukan dan Alhamdulillah sekali lagi teman-teman di Smesko di lantai 11 di lantai seluas 1250 meter persegi ada 423 reking di sana dan perhitungan kami itu bisa menyimpan sekitar 130 ribu barang lebih lah jadi teman-teman UKM yang silahkan nanti bisa dimanfaatkan teman-teman UKM yang ingin mendapatkan ongkos kirim murah saya juga menjadi belajar ternyata ketika berbicara tentang fulfillment center ketika mau ngirim barang juga ada beberapa kos yang timbul sebetulnya yang pertama adalah kos penjemputan jadi barang teman-teman ini dijemput masuk ke fulfillment yang kedua itu adalah ongkos untuk kalau barangnya enggak fast moving berarti nanti di bulan kedua ada cas progresif kemudian ada ongkos packing ada ongkos kirim nah yang menarik sebetulnya skema dari gudang Yubi ini jemput barangnya itu gratis dilakukan oleh JNE terutama sekarang ini masih berfungsi untuk teman-teman yang berada di Sumatera Jawa dan Madura jadi kalau teman-teman di Jawa Sumatera dan Madura kalau mau masukin barangnya ke SEMESCO tinggal masuk ke dashboard minta dijemput gratis Bali kemarin masih katanya belum mungkin nanti nextnya Bali di sana jadi teman-teman menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa karena kalau teman-teman masukin barangnya nanti narok barang di SEMESCO Fulman Center teman-teman enggak perlu pilih ke Jawa untuk memasarkan produknya di Jawa karena pindah ke Jawa kan juga solusi tapi berat enggak perlu pindah ke Jawa untuk memasarkan barangnya ke Jawa tidak perlu bawa barangnya sendiri untuk narok barangnya di SEMESCO dan ongkos packingnya juga murah cuma 2200 kemudian 2200 ya mas saya ya ya kemudian sudah termasuk aja sudah termasuk aja ongkos kirimnya hanya 9000 rupiah sepulau Jawa sampai seposok-posoknya gitu jadi saya membayangkan saya membayangkan misalnya teman-teman dari kemarin saya sudah banyak ngobrol dengan teman-teman dari Papua Pak Kepala Dinas Papuanya juga sangat tertarik tetapi memang karena belum ada penjemputan kalau Papua masih agak jauh penjemputannya tapi mungkin nanti Pak Melen bisa menjelaskan mungkin kita punya rencana juga untuk menjemput di Papua itu akan sangat bagus Pak gitu maksudnya tetapi kami SEMESCO tidak berhenti di situ saja sebetulnya karena untuk daerah-daerah yang belum terjangkau penjemputan gratis ini teman-teman kami sedang memikirkan beberapa skema juga agar nanti bisa dijemput secara gratis atau paling tidak paling tidak menjapatkan subsidi dari SEMESCO atau Kementerian Kooperasi UKM atau bahkan dari pemerintah daerah saya pikir kalau barangnya dikonsolidasi di Dinas kemudian dibawa secara buruk dibawa secara banyak tetapi dikonsolidasi oleh Dinas seharusnya bisa seharusnya bisa jadi itu yang bisa kami sampaikan teman-teman sekalian kami kami sangat berharap sebetulnya ini masih prosesnya masih berjalan buat SEMESCO ini adalah hal yang baru yang sangat baru belum pernah kami lakukan sebelumnya jadi kami pun sedang dalam proses belajar tetapi belajar kami sangat serius dan saat ini prosesnya sudah mulai bergulir Mas Ongki ini yang menjadi moderator adalah komandan Fulfillment Center beliau yang meng-arrange semua hal tentang Fulfillment Center dan kami pada prinsipnya adalah siap melayani teman-teman UKM dari seluruh Indonesia agar mendapatkan ongkos kirim yang lebih murah prinsipnya adalah ongkos kirim nah sebelum saya akhiri saya juga harus menyampaikan bahwa apabila teman-teman nanti sudah memasukkan barangnya di SMESCO ada banyak benefit yang bisa didapatkan dari sana bisa mendapatkan akses prioritas untuk setiap program keren dari SMESCO karena SMESCO programnya keren-keren sekarang dulu keren juga tapi sekarang lebih keren program kita keren-keren bulan depan kita ada inkubasi untuk FNB food and beverage yang kekuliner ada inkubasi untuk fashion kemudian ada pelatihan trainer untuk memanfaatkan sosial media kami bekerja sama dengan Facebook ada beberapa pelatihan yang sekarang ini sedang dijalankan di daerah-daerah oleh kementerian kooperasi dan UKM yang database-nya diambil dari database teman-teman UKM yang sudah masuk ke SMESCO jadi teman-teman UKM yang belum masuk ke database SMESCO saya mengundang juga untuk masuk ke dataukm.smesco.go.id sekali lagi dataukm.smesco.go.id ada 14 parameter yang disitu silahkan diisi nanti program-program kami dari SMESCO akan kita blast melalui email teman-teman sekalian langsung dari klik ke arah email jadi kita punya banyak inkubasi pelatihan pendampingan sampai dengan akses ke pembiayaan nanti yang bisa diakses secara apa ya secara cepat oleh teman-teman terutama yang memang prioritas nanti untuk teman-teman yang sudah masuk ke selain itu kami juga sedang merancang nih ini juga asik ini program namanya buyback stock ya mas Zaya buyback stock nanti mungkin mas Zaya bisa merancang sedikit nanti program buyback stock ini tapi gak pernah ada dimana-mana cuman bakalan ada di SMESCO gitu ini idenya dari mas Zaya saya cuman niru aja yang dari mas Winter dan yang terakhir selain selain fulfillment center kalau fulfillment center kami megangin di distribusi tujuannya adalah ongkos kirim jadi lebih murah kalau ongkos kirim lebih murah kami berharap nanti omset penjualan teman-teman bisa lebih melonjak gitu karena ibu-ibu yang tadinya gak mau beli ongkos kirimnya sekarang murah tentu saja jadinya mau beli nanti di saat yang lain kita akan berbicara bagaimana sistem penjualan online ekosistem penjualan digital di SMESCO ini sudah mulai kita bangun pelan-pelan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin melihat dashboard atau tertarik untuk masuk ke SMESCO fulfillment center bisa berkunjung ke gudang.smesco.go.id sekali lagi gudang.smesco.go.id disitu ada form pendaftarannya silahkan masuk kalau memang sudah siap untuk naruh barangnya di SMESCO silahkan langsung minta penjemputan saya berharap nanti kita punya banyak waktu untuk berdiskusi itu Mas Anggi ya karena diskusi membuat kita menjadi lebih winter terima kasih Mas Anggi selamat pagi baik terima kasih Pak Winter selamat pagi juga Pak dan ini pemahaman yang pertama saja sudah muncul pertanyaan bagaimana mendaftarnya bagaimana caranya wah ini bagus sekali sudah banyak komen tentunya nanti akan kita jawab secara satu persatu di sesi kedua tentunya sabar ya teman-teman dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Winter tadi dan ini merupakan terobosan terbaru dari SMESCO Indonesia dimana ini adalah solusi buat teman-teman yang tadinya sangat sangat kecewa selalu di php-in oleh-oleh customer gitu kan ketika sudah check out dan Bapak Winter sendiri pun sempat memphp-in orang yang jualan kerupuk di Tarakan ya Pak ya gara-gara engkau sekirin terlalu mahal nah mudah-mudahan nih teman-teman yang di Tarakan juga bergabung di Fulfillment SMESCO nanti ya ini merupakan solusi yang sangat-sangat tepat buat teman-teman dimana nanti semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia itu dapat merasakan bagaimana itu kerupuk yang ada di Tarakan bagaimana itu kayak tepung yang ada di Papua dengan tentunya harga yang cukup murah di ongkos kirimnya dan saya mengucapkan selamat datang juga buat teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini terutama teman-teman dari Flood nah kita juga berharap nanti teman-teman dari Flood dapat memberikan informasi ini kepada UMKM yang di bawah binaan Flood tentunya baiklah kita masuk ke narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Maylan Hender Prasetyo beliau merupakan Deputi Vice President BDA Commerce and Partnership dari JNE selamat pagi Pak selamat pagi Masongki nah kalau berbicara tentang JNE ini Pak ini kan salah satu logistik yang cukup besar di Indonesia ini Pak nah pasti timbul pertanyaan kenapa JNE ya kenapa JNE itu yang pertama gitu kan dan pastinya ini ada kolaborasi antara Smesko antara UBusiness juga dan pastinya JNE mempunyai satu tujuan kenapa JNE ini mau mendukung untuk Smesko Perfirmance Center tentunya karena sama-sama kita ketahui logistik ini cukup banyak di Indonesia tapi muncul JNE untuk mau membantu dari persoalan teman-teman ini baik langsung saja saya tidak akan panjang lebar saya persilakan kepada Bapak Maylan Hender Prasetyo silahkan Pak terima kasih Masongki Pak Wintor Pak Jaya semoga kita sehat terus ya Pak ya dan teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia jadi kenapa JNE muncul jadi kita sudah 31 tahun hadir di Indonesia semangatnya kita adalah connecting happiness memberikan kebahagiaan kepada semua orang hampir 5-6 tahun kebelakang kita memang fokusnya mengembangkan UMKM UMKM di seluruh Indonesia kita jalan sendiri pada saat itu kita ada program namanya JNE Goes Digital JNE Goes Online UMKM Go Digital dan lain-lain menariknya saya adalah pelaku roconya saya datang ke beberapa kota saya kumpulkan database-nya nah ini kendala UMKM di Indonesia kenapa? database-nya banyak banget ada dari bank ada yang dari perusahaan instasi mana segala macam tapi tidak bisa dilakukan canvassing potensialnya berapa banyak sih di Indonesia ini UMKM center yang mau kita bina yang mau kita arahkan dan lead produknya apa saja nah dari situ karena standarisasi UMKM juga beda-beda ada yang baru levelnya packagingnya standar plastik biasa gitu ya akhirnya kita ajarkan packaging kemudian baru dari segi pemilihan nama akhirnya kita bagaimana strategi memberikan nama dan branding kemudian ada tentang bagaimana memasarkan digital belum foto produknya ternyata masif dan masalahnya banyak banget di UMKM Indonesia nah dari situ kita melakukan beberapa kali sequel gitu ya series lah kayak sinetron atau drama Korea gitu ya kita berapa kali melakukan series gitu ada yang khusus packaging ada yang khusus fotografi ada ghost online nah dari semua series ini kita lakukan ternyata kita gak bisa sendirian gitu loh Jenny gak bisa sendirian dan akhirnya pada saat itu kita ketemu dengan Pak Jaya gitu ya dengan komunitas saya yaitu Sarang Semut nah ini menariknya disini komunitas Sarang Semut dan itu loyalis-loyalis loyalis Pak Jaya gitu ya jadi semangatnya luar biasa untuk membangun UMKM Indonesia dan menimbulkan pertanyaan bisa gak Jenny support untuk logistik cost-nya bisa gak Jenny support untuk bisa kita berkembang karena apa karena tadi Pak Winter sampaikan sekarang Indonesia sudah melek digital nih UMKMnya jualan digital tapi hanya satu persatu jadi beli barang satuan melalui channel apapun gitu ya melalui marketplace online seller facebook ad IGN dan lain-lain hanya beli satu barang bayangkan kalau beli satu barang tujuannya adalah wilayah timur Indonesia harga barang 35 ribu ongkos kirimnya 76 ribu gak masuk akal nah itu yang tadi Pak Winter sampaikan kita mencoba untuk bergerak bersama bergerak bersama tapi kita belum menemukan partner yang pas siapa sih yang mempunyai database UMKM yang benar-benar valid yang siap untuk dibina gitu ya akhirnya kita melakukan komunikasi dengan Pak Jaya kita melakukan komunikasi dengan Pak Winter dengan Smesko nya beliau sampaikan kita punya Pak database UMKM dan ini binaan kita dan ini memang terregister dan ini memang kita awasi dan kita mentoring tiap hari dan ada kelas-kelasnya nah dari sini kita mulai tertarik oke semangat kita sama nih Pak Winter Pak Jaya kita ingin memberikan kebahagiaan bahagia yang seperti apa sih yang UMKM butuhkan nah itu part-part kita untuk memberikan edukasi untuk memberikan jalur distribusi yang menarik nah kalau dari sisloknasnya Indonesia sendiri memang untuk wilayah timur Indonesia itu belum rata makanya ongkos kirimnya itu menjadi challenge sendiri wilayah Jawa dan wilayah Sumatera kita sudah terbantukan dengan tol trans Jawa dan tol trans Sumatera walaupun sampai Palembang ya jadi tadi yang disampaikan walaupun sampai Palembang tapi kos Palembang itu sudah mulai efektif gitu ya dan efisien tapi bagaimana dengan Palembang Jambi sampai ke Aceh ujung sana nah itu itu-itu secara logistik kos belum bisa direguse oleh kita dan JNE sebagai pelaku jasa distribusi ekspres dan logistik hampir 31 tahun kita juga mengandalkan peran serta dari pemerintah bagaimana tol trans Sumatera ini bisa sampai ke ujung kilometer 0 nantinya karena dengan itu otomatis kos logistik akan kita tekan nggak mungkin kita sebagai perusahaan asli Indonesia kita telan semua kos logistiknya kita yang tanggung kita bikin road map-nya sampai ke Aceh sana karena kosnya akan besar sudah ada pat-pat pemerintah lah yang disitu yang membantu kita untuk membuat jalur distribusi nah itu ada namanya SISLOKNAS jadi Sistem Logistik Nasional blueprint-nya banyak kebijakannya banyak gitu ya ada pembangunan logistik e-commerce kemudian menggunakan elektronik logistik sampai semua database supplier logistik dikumpulkan nanti kemudian mana yang paling hemat mana yang efektif dan efisien itu yang akan dikumpulkan oleh pemerintah nah sambil proses ini berjalan akhirnya UBusiness Mesko dan JNI kita sepakat nih kalau beli satuan dari buyer yang ada di wilayah timur Indonesia ataupun kebaliknya dari wilayah Jabodetapik ke wilayah timur Indonesia beli satuan itu tidak make sense untuk berjualan tadi bulky shipment makanya disini ada Pak Jaya sebagai komunitas yang sudah sangat banyak gitu ya kita memberikan solusi gitu ya bagaimana kalau barang-barang UMKM yang ada tadi ditarakan itu di bulky dikumpulkan kita yang pick up secara bulky kemudian storage-nya mau di mana nih gitu ya apakah di wilayah timur Indonesia kita bagi misalnya nanti di Makassar sebagai gateway entry untuk masuk ke wilayah timur Indonesia sehingga secara logistik kosnya lebih murah gitu ya apa memang nanti SMESCO untuk menyerang pangsa pasar Jabodetabek Jawa itu ditaruh di SMESCO Fulfine Center di Jakarta tadi ya nah ini kan jadi barang orang-orang yang ditarakan tadi itu bisa dinikmati dan dilihat oleh orang-orang Jabodetabek dan Jawa atau bisa juga di Sumatera karena kos dari Jabodetabek ke Sumatera dan Jawa sekarang sudah lebih efektif dan efisien nah itu peran serta kita dari SMESCO dan juga UBI untuk membangun ekosistem ini nah JNE part yang tadi kita sampaikan adalah memang perusahaan asli Indonesia yang ingin membangun UMKM di seluruh Indonesia untuk bangkit mari kita serang pertama biasanya kan aduh saya susah nih pemasaran gimana sudah ada ahlinya sudah ada SMESCO sudah ada UBI di sini pakarnya bagaimana Kang Jaya dengan komunitas sarang semutnya membangun branding membangun sebuah pemasaran produk bagaimana hard selling soft selling copywriting marketing itu diajarkan semua sama Pak Jaya gitu ya nah ini sudah sangat luar biasa sekali nah partnya JNE dimana partnya JNE adalah karena kita jasa pengiriman otomatis bagaimana kita menyediakan first mile mid mile dan last mile itu yang memberikan efektif dan efisien bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia nah jalur distribusi ini tolong kita dibantu secara bulky shipment tolong dikumpulkan digelondongkan kita yang akan pick up kemudian peran di sini biasanya UMKM akan terkendala dengan bagaimana sih memasarkan produknya bagaimana dengan database-nya nah ini ada Pak Winter di sini sebagai Smesco jadi nanti bisa juga dari pihak Smesco akan memberitahukan kepada pelaku UMKM kalau kerupuk dari Tara kan ini potential reach-nya atau lead-nya akan laku di wilayah Jawa Timur segmentasi misalnya Sidoarjo dan lain-lain gitu ya dengan database ini diberikan kepada para pelaku UMKM sehingga UMKM ini merasa percaya diri oke produk saya sudah dilakukan canvassing dan mentoring oleh Smesco untuk dipasarkan wilayah sini nah ini partnya jene kita siapkan gudangnya kita bangun gudangnya fasilitinya kita pick up dan kita distribusi sehingga jalur distribusi antara UMKM dan juga bayar itu bisa terkoneksi dengan efektif dan efisien nah ini proses kolaborasi kita jadi butuh ada namanya Smesco yang menaungi para pelaku UMKM butuh mentoring juga dari UBI dan juga database-nya lagi-lagi perusahaan atau UMKM itu bisa maju ketika dia mempunyai database penjualan dia memiliki pangsa pasar potensi dan bagaimana pemasaran itu terjadi sampai ke seluruh Indonesia dan berapa costing-nya gitu ya jangan sampai dengan varian costing yang dia miliki ternyata tidak nutup untuk dia berkembang lebih lanjut nah challenge-nya dari para pelaku UMKM seperti itu database kemudian yang kedua adalah pendanaan ketika dia di challenge oleh scale-up dia harus cari bahan baku nah kemarin saya road trip ke Bengkulu menarik jadi ada distro di Bengkulu gitu ya baju memang desain oleh Bengkulu tapi dia ngambil bahannya itu di Bandung jadi production cost-nya itu kan berarti double berarti dia ngambil barang dari Bandung dia store ke Bengkulu Bengkulu pasarkan ke seluruh Indonesia ini logistik cost-nya jadi double-double nah makanya itu kita sebagai partner logistik yang memberikan solusi kepada para pelaku UMKM ayo datanglah ke JNE kita akan memberikan beberapa part solusi nah sekarang adalah kombinasi tiga partnership ada dari SMESCO dan juga ada UBI jadi kita akan menaungi seluruh UMKM yang ada di Indonesia untuk mendapatkan logistik cost yang murah pemasaran yang hebat dan juga mentoring mentoring yang luar biasa terkait dengan packaging branding dan lain-lain nah setelah ekosistem ini berjalan diharapkan UMKM Indonesia bisa bangkit dan tentunya harapan tadi Pak Wintor sampaikan saya memasakkan barangnya ke luar negeri nah harapannya adalah UMKM ini juga bisa menyerang ke luar negeri bukan kita dibanjiri oleh produk-produk dari luar tapi kita juga wajib memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM untuk membanjiri barang-barang kita ke luar negeri nah kira-kira seperti itu JNE partnya Mas Ongki gitu ya jadi kita sangat support sekali dengan SMESCO dan juga UBI gitu ya karena apa karena semangatnya sama spiritnya sama membangun UMKM dan bangga buatan Indonesia semangatnya sama kita memang asli Indonesia dan ingin membantu dan memajukan UMKM Indonesia lagi-lagi bagaimana dan mentoringnya bagaimana data UMKM yang layak digina itu yang menjadi PR kita selama ini karena data masing-masing UMKM di seluruh Indonesia itu banyak yang meluarkan ada dari satu lembaga perbankan ada satu lembaga mungkin kooperasi daerahnya ada yang dinas-dinas yang terkait tapi ini semua tidak bisa terintegrasi nah sekarang kita dipertemukan nih sudah jodoh nih dengan SMESCO sudah jodoh dengan kalau sudah dengan Pak Jaya sudah dari lama lah ya dengan komunitas sarang sebutnya kita support nah sekarang kita hadir SMESCO mudah-mudahan ini memberi semangat lagi yang baru dan memberikan percepatan terhadap pembangunan UMKM di seluruh Indonesia mungkin opening dari saya seperti itu Mas Songki baik terima kasih Pak Mailan ini penjelasannya cukup menarik sekali kenapa bisa sampai JNA bekerja sama dengan Yubi dan juga akhirnya bekerja sama dengan SMESCO nah tentunya kita semua perusahaan tentunya terutama logistik juga memiliki tanggung jawab sendiri terhadap teman-teman UMKM dimana mencarikan solusi bagaimana itu teman-teman juga bisa terbantu dan dari JNA pun sendiri juga bisa melaksanakan tugasnya sebagai salah satu perusahaan distribusi atau logistik nah ini buat teman-teman masyarakat seluruh Indonesia ini terutama kalau ada pembangunan jalan tol nah ini mudah-mudahan jangan didemo lagi ya karena dari sisi logistik sendiri ini sangat perlu karena bagaimanapun semakin ringkas perjalanan itu pastinya biaya yang ditimbulkan atau kos yang ditimbulkan semakin sedikit ya Pak Mailan jadi ya buat teman-teman mungkin kita kalau ada seandainya tanahnya itu digusur gara-gara pembangunan tol mungkin bisa diselesaikan secara adat karena satu yang mengalah itu bisa membantu untuk ribuan orang tentunya terutama kita yang konsumen yang tadinya harus membayar untuk kongkos kirim membeli barang A misalnya 100 ribu akhirnya jangan ada akses jalan adanya kemudahan-kemudahan dari sisi logistik sendiri terutama adanya SMES Co-Fulfillment Center yang terpusat di Jakarta yang menjadi pusat ibu kotanya Indonesia nah ini tentunya akan menjadi sangat mudah bagi teman-teman semua terutama UMKM menjadi solusi banget bagaimana pasar produknya bisa lebih luas lagi nah tentunya itu tadi penjelasan dari Pak Mailan dari JNA Express dan terima kasih kita ucapkan nanti kita tunggu pertanyaan-pertanyaan yang sudah menyerbu di kolom chat Pak Mailan dan selanjutnya kita masuk ke narasumber kita yang ketiga Mas Jaya Setia Budi Mas J kalau kata Pak Mailan tadi komandannya sarang semut tentunya ini sudah menyebar dimana-mana komunitasnya Mas Jaya dan ini menjadi suatu hal yang sisi positif bagi SMESCO juga bekerja sama dengan Mas Jaya dan JNA juga ini menjadi satu kesatuan yang kuat yang mana nanti akan membantu UMKM agar UMKM kita bisa naik kelas baik langsung saja saya persilahkan kepada Mas Jaya siap terima kasih banyak Mas Ongke Pak Mailan sama satu lagi sahabat saya Mas Wintor ya kalau bicara masalah pertemuan saya dengan SMESCO itu bagaimana ini sebenarnya menarik banget dan ya inilah kemajuan dari Kementerian Kooperasi UKM yang tidak pernah didapatkan di sebelum-sebelumnya kalau Mas Wintor mungkin kan dengan bahasa lembutnya mengatakan yang sekarang lebih baik yang dulu sudah baik sekarang lebih baik lagi kalau saya bilang saya belum pernah ketemu soalnya kenapa memang ya dulu saya gak pernah tahu Kementerian Kooperasi UKM itu seperti apa saya gak pernah tahu nah pada saat Mas Wintor itu mulai menjabat saya kenal Mas Wintor sudah lama sekali lah ya apa beliau ini sebenarnya Mastah teman-teman ya jadi teman-teman harus tahu ini Direktur Asamastah itu ya Mas Wintor nah selain itu juga Mas Wintor itu kan memang atau tanggaan sama saya juga iya terus di satu komunitas-komunitas yang orangnya itu-itu juga nah pada saat beliau mulai menjabat sebagai Direktur Pemasanan di Semesko langsung itu ngajakin ngopi di dekat rumah ini sebetulnya ya budaya yang gak lazim di kalangan mungkin pemerintahan seorang apa pejabat itu ngajakin ngopi nanyain menggali masalah wah itu buat saya ini gak umum gitu tapi begitu Mas Wintor masuk situ ya saya bilang ini bagus bahkan hal ini kultur ini diiyakan oleh kawan-kawan yang ada di Semesko seperti Mas Diki Mbak Ayu yang mengatakan bahwa iya ini aneh gitu kan jadi apa manggilnya juga bro bro lu gue katanya begitu tuh ya nah inilah buat saya salah satu perubahan yang sederhana dalam cara berkomunikasi saja yang tidak membangun gerbang atau gap itu inilah yang membuat Semesko ini akan semakin dekat dengan UKM yang sesungguhnya nah harapan saya pun juga sebetulnya di kementerian-kementerian yang lain begitu sudah bener banget yang dilakukan oleh Semesko apa itu turun gunung gitu loh jangan di atas gunung nungguin proposal begitu atas gunung nungguin proposal yang datang itu kan nanti kan orang-orang yang maaf yang mungkin bukan praktisi nah Mas Winter ini nyari saya tahu sendiri Mas Winter melakukan audisi tidak hanya sama saya sama kawan-kawan sekitar saya juga gitu juga beraudisi wah itu kan nah sudah di setengahnya ada yang diadu argumentasi juga iya nah saya senang untuk mencari yang terbaik buat UKM kita kan gitu loh nah itulah pertemuan saya dengan dengan Mas Winter yang terus kemudian yang menurut saya yang hebat lagi itu apa mungkin bisa dikatakan kalau dulu bahkan sampai sekarang sekarang pun juga banyak dari kementeriannya yang termasuk di bawah BWM BWM pun juga tidak sadar dengan apa yang disebut namanya membangun ekosistem ini saya ulangi lagi ekosistem ini contoh kalau perbankan di tempat pemerintah pun sampai sekarang itu masih hanya mencari pelanggan nah kalau mencari pelanggan itu nanti mesti banting-bantingan harga sama lah kayak tempatnya JNE itu kan ini kan bagian dari ekosistem JNE bukan pelanggan JNE yuk bisnis Smesko bukan pelanggan JNE ya kalau cuma pelanggan nanti banting-bantingan lagi ya kan sana ngasih berapa sini ngasih berapa ratenya nah itu seperti itu nah beda dengan namanya membangun ekosistem ekosistem itu bagaimana itu dikunci supaya simbiosis mutualisme ya punya loyalitas nah itu gak mudah nah itu memasukkan ke dalam situ makanya coba Smesko ini membuat sesuatu ekosistem ini ya membangun fulfillment wah ini luar biasa keberaniannya Mas Mintor waktu itu makanya saya support banget pas udah apapun kendalanya pun juga yuk kita hadapin sama-sama gitu ini yang saya begitu wah Mas Mintor mau bangun gitu ini luar biasa ini dobrakan atau gebrakan dari Smesko sendiri nah ini yang yang apa berbeda ya teman-teman ya nah kalau teman-teman perhatikan lagi baik-baik kenapa kok struktur kosnya di tempatnya guyuk Smesko atau Smesko fulfillment center ini bisa sangat murah gitu ya karena kembali lagi kita ini ekosistem ya mungkin yang lain kebanyakan cuma hanya membangun semacam fulfillment yang dia sewa gudang gudangnya mungkin ada yang dia miliki sendiri atau gudangnya ini biasanya tetap bayar ada kosnya nah kenapa gudang tempat bisa gratis nah karena kita memanfaatkan gudang idlenya dari Smesko maaf dari DNA duluan sekarang dari Smesko jadi spasenya Smesko yang kosong itu dipakai sebagai gudang nah ini kan berbeda terus kemudian apa kenapa penjemputan bisa gratis kalau di tempat lain nggak bisa gratis penjemputan ya kenapa bisa gratis kembali lagi pas DNA itu ngedrop barang kan bisa sekaligus ngambil barang balik ke tempatnya pusat nah itu ada data-data yang mungkin terbaca idlenya nah itu yang dimanfaatkan makanya bisa gratis kan begitu nah terus juga pada saat packing packingnya 2200 ini jangan dipikir 2200 itu per satu kilogram enggak loh jadi kalau mau 10 kilogram pun tetap 2200 loh enggak masuk akal memang enggak masuk akal kan begitu loh akalnya yang belum masuk sebetulnya ya nah kenapa karena ngitungnya itu di grammasinya itu sudah dicas kan 9000 rupiah per kilogram sejawa dan sesumatra ya nah kalau yes-nya pun juga di Jawa tidak mahal-mahal banget sekitar berapa 12-13 ribuan ya itu yes-nya loh sejawa loh kalau sudah masuk ke tempatnya gudang Smesko atau masuk ke tempatnya gudang Yubi nah jadi ini ini yang berbeda penghitungan struktur kos dikarenakan memang JNA dan Smesko sudah memiliki fasilitasnya lebih dahulu jadi kalau beda kalau ini nih saya misalkan Yubi bisnis membangun fulfillment sendiri tanpa mengandeng JNA atau Smesko ya saya harus nyewa gudangnya sendiri kalau enggak saya nanti crowd warehouse punya teman-teman tentu aja pasti ada casnya lagi makanya kan di fulfillment lain itu ciri khasnya kalau enggak dikenakan cas fix yang seperti itu cas variablenya dari mana omset ya gitu dari omset jadi nanti omsetnya dipotong misalnya 3% lah anggap aja seperti gitu ya Anda silahkan mau yang mana nah tapi yang paling penting kenapa Mas Gintor ketemu sama kita pun juga karena hanya di yuk bisnis yang fulfillmentnya khusus merah putih ini teman-teman harus tahu hanya di yuk bisnis yang fulfillmentnya khusus merah putih ya ini saya ulangin lagi loh ya nah kenapa karena di tempat yang lain fulfillmentnya itu lebih cenderung mengutamakan produk import dari Cina nah ini ini teman-teman harus tahu bahwa kita ini benar-benar pro UKM ya dan pro merah putih jadi pada saat apa pada saat kita itu sebenarnya kalau kita mau nyari duit ya itu gampang-gampangannya ya sudah lah masukin barang Cina aja ya itu itu paling gampang gitu loh seperti yang lain-lain yang gitu mengiklannya kan masukkan import barang Cina sekarang jadi lebih mudah kan begitu kita ajarkan dan bisa didistribusikan melalui pergodaan kita kita gak gue gitu ya guyup smesco khusus merah putih nah itu yang langkah teman-teman nah yang ketiga pada saat teman-teman sudah masuk dalam ekosistem kita ya dalam artian dengan smesco ini smesco ini punya program-program yang tidak hanya di backup oleh smesco tapi kementerian-kementerian yang lain nah ini teman-teman harus tahu ya bahwa begitu masuk ke dalam lingkaran kita nomor satu ya yang paling penting itu apa datanya teman-teman terbaca misalnya contoh nih ya teman-teman sudah masuk ke tempatnya smesco fulfillment center iya kan data jelas terbaca inventory turnover-nya nah dari situ tadi yang dikatakan oleh mas Wintor ada yang di buyback atau istilahnya seperti ini masih kita bicarakan konsepnya ya itu antara kita beli atau kita kasih talangan permodalan plafon ya istilahnya plafon permodalan senilai mungkin setengah sampai dua per tiga dari perputaran inventory-nya per bulan nah gitu jadi misalkan contoh gini teman-teman penjualannya 500 juta per bulan di tempatnya smesco ya itu dalam artian 500 juta ini sorry bukan penjualan ya harga stoknya itu yang keluar itu sekitar 500 juta ya mungkin penjualannya bisa jadi 700-800 juta tapi kan cost of goods-nya itu sekitar 700-500 juta itu teman-teman bisa mendapatkan plafon pinjaman untuk nanti kulaan bukan kulaan ya produksi lagi nah kan ini kan biasanya untuk produsen dan brand owner bisa produksi lagi untuk lebih besar nah kita kasih plafonnya misalkan 250 juta sampai nilainya mungkin 300 juta lebih nah itu yang yang akan kita lakukan nanti setelah datanya terbaca selama tiga bulan ya nah tapi tentu aja kita akan ngecek parameter-parameter yang lain ya nanti nggak bisa diakalin oh tiga bulan aja nih duluan habis itu nanti mau apa ngerampok data ngerampok duit pinjaman itu nggak bisa juga ya insyaallah kita-kita ini kan kumpulannya juga apa para mantan-mantan maling jadi ngerti-ngerti kira-kira wah ini yang apa namanya yang akan ngekalkan seperti apa gitu ya nah tapi kita bukan maling ya insyaallah ya gitu ya teman-teman ya jadi yang itu yang paling penting poin-poinnya kalau teman-teman masuk ke tempatnya apa lingkaran SMSKU ini apa saja yang dapatkan nah kemudian contoh-contohnya ya yang pelatihan-pelatihan sudah diberikan oleh SMSKU kerjasama dengan EO Business itu adalah pendampingan rebranding UKM namanya Akusapa Akademi UKM saat pandemi nah Akusapa ini kan pada dasarnya program dari SMSKU untuk membuat memoles ya memoles kemasan atau tampilan visualnya produknya teman-teman UKM yang sudah produknya itu sudah bagus pasarnya sudah bagus lah kemudian wah tapi pemasarannya mungkin kurang ngenjot atau kemasannya kurang prestis gitu kan nah ini didampingin dan yang membuat desainnya bukan sembarangan orang itu kita ngambil seseorang yang namanya Mas Daru Redondo itu yang kemarin apa namanya mendesain Dubai Submit ya apa namanya Dubai Submit 2020 gitu ya nah itu belianya itu Mas Daru yang menang di situ jadi sudah kelas internasional ya sebetulnya ya kelas desainnya nah ini kita datangkan Mas Daru juga untuk membantu mendesain dan kita mendampingi untuk nge-brandingnya jadi mendampingi mungkin kalau diperlu ubah mereknya diubah mereknya diubah logonya diubah logonya ya sampai kemasannya juga iya nah ini supaya nanti pas begitu masuk ke fulfillment pun juga penjualannya semakin enak ya apalagi pada saat pandemi ini ya teman-teman pandemi ini sebetulnya justru malah ada plus minus ya saya antara suka nggak suka saya sendiri yang bisnisnya di tempat platform online saya suka tentu aja dalam artian ya ini jadi naik nih ya revenue bisa jadi naik karena apa? karena ya pada saat bergerakan offline itu susah orang kan beralih ke online tapi yang saya nggak suka juga sebetulnya adalah hal yang nggak bisa tergantikan oleh offline itu yaitu silaturahmi atau tata muka secara langsung nah makanya kita juga kemarin mengusulkan untuk inisiatif dengan CNA kita roadshow 20 kota yuk terutama untuk paling penting nih Pak Mahalan untuk customer engagement ya mungkin hanya 20 orang saja yang kita fasilitasi per kotanya karena memang masih menjaga protokolnya juga kalau nanti sudah boleh lebih ya saya seneng 50 orang juga oke juga nah durasi mungkin sekitar 3 jam per kota nah tapi kita pilih nih kita pilih memang yang untuk produsen dan brand owner nah kembali lagi yang kita pilih nanti ini kita akan prioritaskan yang untuk ikut program mentoringnya adalah mereka-mereka yang sudah masuk dalam lingkaran kita balik lagi tuh baik di lingkaran di tempatnya Smash School atau lingkaran tempatnya yuk bisnis ya kan nah produsen dan brand owner kenapa karena kalau cuma bicara masalah reseller doang ya itu banyak tapi kalau bicara masalah produsen brand owner ini kan pemberdayaan perekonomian sekitarnya itu masih tinggi lebih tinggi ya kalau bicara masalah produsen paling enggak kalau dia memproduksi itu ya ini sambil contoh ya binaan kita itu yang sekarang menjadi konveksi ya bisnisnya itu dari TKI Korea ada di Madiun dalam waktu satu tahun aja karyawannya udah bisa 17 orang nah ini kan luar biasa kan ini pengentasan kemiskinan ya atau pengentasan pengangguran ini yang sering diomongin oleh Pak Teten ya Menteri kita yang paling top sedunia saya akuin saya itu enggak pernah memuji Menteri seperti ini karena begitu saya ketemu sama beliau pas saya ngomong tentang SMA School Fulfillment Center ini pas menjelaskan ke beliau beliau nya itu begini begini ya kayaknya begini sambil nyeplos begitu beliau ini nanti bisa menggantikan marketplace nih saya kaget loh beliau ngomong begitu ini seorang Menteri berbicara seperti itu ngupdate banget berarti beliau nya nih terus pada saat diskusi pun juga nah itu yang saya ingat kata-kata yang nyantol begitu apa yang beliau titik beratkan itu adalah UKM nanti ini kalau maju ini kan bisa menyerap dengan kerja nah ini kan bisa mengentaskan pengangguran-pengangguran itu wah ini saya langsung ini Menteri benar ini Menteri ini yang belum pernah yang ada sebelumnya yang saya rasakan ya makanya saya saya mau ambil lain gitu loh saya mau ambil lain saya sama Mas Menteri ini kalau udah debat ya luar biasa gitu kan udah gak memikir apa namanya beliau nya ini pejabat ya maaf Mas tapi ya saya bilang inilah kemajuan Indonesia saat ini para menteri sekarang sudah dipandungi mas-mas semuanya mas menteri nah juga Mas Menteri pun juga saya memanggil Mas Menteri ya ini teman-teman boleh nanti coba deh komunikasi dengan Mas Menteri dan keilmuannya untuk masalah internet marketing teman-teman cek deh wah jangan tanya saya sudah jelas saya gini dah saya nyerah teman-teman silahkan cek nanti habis ini boleh tanya tapi jangan sama saya sama sebentar tuh tentang masalah pemasaran online bagaimana oh beliau nya itu dulu apa manager afiliate salah satu perusahaan afiliate yang ternama di dunia juga kok ya itu di Indonesia beliau perwakilannya wah itu sudah makanya sudah kelasnya keras dunia Mas Menteri ya saya sekian itu aja kalau Mas Jaya pas ngobrol kayak gini kok internetnya lancar gitu tadi kok putus-putus ya oh gitu ya itulah tadi kalian sabotase ya buat saya dari saya segitu aja ya harapan saya dengan kolaborasi dengan SMSCO ini pun juga tidak hanya dengan SMSCO insya Allah ini akan membuka pintu gerbang kepada ekosistem UKM lainnya termasuk juga ke BUMN ya karena saya bilang Mas Menteri kalau BUMN ini aja bisa disupport oleh UKM produk-produknya mau seragamnya nah mungkin besok bahkan PNS itu korporinya seragamnya itu dibuat oleh UKM-UKM kita yang sudah lolos gridding kalau copy kan ada griddingnya nah ini nanti besok konveksi juga ada griddingnya gitu kan ya kalau nanti saat saat nanti SMSCO nanti juga kan sudah punya foodlabs tuh nah kalau bisa juga punya konveksi labs gitu ya atau istilah kita namanya cluster production nah memindah cluster production itu wah itu penyerapan apa tenaga kerjanya lebih luar biasa lagi kan gitu ya sekian dari saya silahkan Mas Ongki baik terima kasih Mas J ini penjabaran yang cukup menarik sekali dan tentunya bagaimana awal mulanya ini Mas J ketemu dengan Pak Wintor yang merupakan hari pelama juga sampai pada akhirnya bersinergi dengan JNE ini menjadi satu kesatuan yang yang tadinya persoalan-persoalan logistik itu sangat-sangat menyebar banget di kalangan UMKM khususnya juga customer nah sekarang mudah-mudahan dengan adanya SMSCO fulfillment center nah ini menjadi salah satu solusi buat teman-teman UMKM di seluruh Indonesia jadi tidak usah cemas lagi dan tidak usah khawatir lagi karena teman-teman hanya perlu masuk dan bergabung di SMSCO fulfillment center dan satu kata itu semuanya gratis tapi seperti yang Pak Wintor bilang tadi kalau sudah itu masuk ke bulan kedua kalau produk tidak jalan itu baru kena cas nah dalam arti kata kita tidak mementingkan cas ini tadi tapi bagaimana teman-teman ini produknya berjalan karena ya seperti disampaikan oleh Pak Wintor tadi bahwasannya SMSCO fulfillment center ini bukan gudang tapi tempat transit bagi barang-barang teman-teman semua untuk bisa menyebar ke seluruh Indonesia nah tentunya ini sudah banyak yang bertanya teman-teman UMKM kita terutama dan saya untuk pertama ini akan mempersilahkan kepada Ibu Marini perwakilan dari Plut KUKM Batam saya persilahkan mungkin teman-teman admin bisa dibantu untuk unmute dari Ibu Marini dari Plut KUKM Batam yang merupakan nanti perpanjangan tangan SMSCO untuk bisa membantu menyampaikan buat teman-teman UMKM di seluruh Indonesia tentunya silahkan Ibu Marini ya mungkin bisa di unmute dari perangkatnya sendiri Ibu Marini oke saya request dulu ya nah oke silahkan Ibu oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau begini Pak perkenalkan saya hari ini dari Plut KUKM kata Batam sebagai konsultan pemasarannya Pak begini yang mau saya tanyakan kalau di Batam ini dekat dalam UMKM-nya itu terbentuk dengan undang-undang PMK nomor 199 tahun 2019 untuk masalah pengiriman sedangkan para UMKM aja kalau mau kirim ke antar pulau yang dekat nih batasnya cuma 50 km aja itu dikenakan pajak apalagi kalau keluar kota nah jadi kayak maaf tadi udah Pak Jenny atau lainnya nah sedangkan terus terang di Batam ini untuk para penjual online pakai atas pengiriman-pengiriman itu sebelum dikenakan pajak itu luar biasa itu banyak banget UMKM-nya yang ada di Batam tapi semenjak ada undang-undang tersebut mereka tuh udah pada gulung tikal gitu loh jadi jangan mohon di yang berbentuk klipik aja yang paling murah tempe aja contoh mau kirim ke daerah Bintang Panjung Pinang aja itu dikenakan pajaknya melebihi dari produk dua kali lipat dari produk itu jadi mohon ada solusinya atau sharingnya dari Bapak-Bapak sekalian untuk WKM yang ada di Batam dan daerah sekitarnya jadi kasihan karena WKM di Batam ini kembangnya itu pengiriman-pengiriman begitu lupa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Marini nah memang ini menjadi suatu persoalan ini di kota Batam nah mungkin untuk jawabannya saya persilahkan terlebih dahulu Pak Wintor untuk bisa menjawab silahkan Pak Bu Marini saya pernah ngetweet ini sekitar setahun yang lalu kalau gak salah pada saat PMK 1999 saya bilang toko online di Batam elet pasti pada mati semua dan kejadian tetapi tetapi di sisi yang lain saya juga tahu sebetulnya selama ini Batam sudah terlalu dimanja oleh ya kan ongkos biaya bea masuk yang murah karena kayak ka ekta ya gitu jadi saya tahu komba jadi banyak teman-teman kami juga yang impor barang dari luar itu masuknya ke Batam dulu nyawa gudang di Batam kemudian keluar dari Batam satuan gitu jadi bea masuknya murah nah itu sudah berhenti gak bisa lagi kan gitu sekarang ada bea cukai 7 persen 17 persen kalau gak salah ya ada 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 terapan gitu lah ada beberapa komoditas yang memang iya ada beberapa komoditas yang tidak saya juga mengirik waktu itu saya coba mengirikan barang dari Batam dan memang oleh beberapa teman-teman ekspedisi ini dipukul rata sepatu gak peduli ini impor atau produksi lokal pukul rata seakan-akan semua barang yang dari Batam itu semuanya impor sekarang kalau gak salah gitu ya Bu Marini saya harus melihat lagi kondisi sekarang Bu Marini nanti mungkin Pak Melen juga bisa nambahin tetapi saya harus update dulu nanti dengan teman-teman saya janji ini akan menjadi salah satu hal yang akan kami pikirkan di Smesko Pak Melen ini karena buat kami Batam juga sangat spesial gitu tapi memang kendalanya dari dulu itu seperti itu saya gak tahu kenapa kalau ngirim barang dari Batam itu lama banget ya cuman karena proses cukainya itu kalau dulu kalau gak salah ya itu antrenya itu bukan di ekspedisi tapi justru di 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 migrasi atau dicukai lah setahu saya sih begitu kalau saya yang mendingan protes aja ya kan terkadang itu kita nunjukin kalau serius itu dengan protes kok ya kan karena sampai sekarang saya gak tahu berarti belum soft ya itu bermasalahnya gitu ya belum beres ya itu bermasalahnya ya kalau kalau saran terdekat saya sebetulnya Pak Marini simpel jangan produksi di Batam jangan produksi di Batam produksinya tempat lain aja udah bisa kok gitu mau bikin kue bikin di Jakarta taruh di Semesco mau bikin tas karena setahu saya juga Batam tidak ada tempat produksi seperti itu ya ada Mas Songki mungkin kenapa Pak tapi panyanya gimana maksudnya setahu saya Batam tidak ada produsen UMKM yang memproduksi tas konveksi garmen ada ada udah mulai ada cuma karena jujur di Batam ini udah banyak produksi yang udah ke-export jujur di Batam ini udah mulai banyak eksport kayak garmen kayak lainnya cuma kendalanya itu tidak diatus sama pemerintah jadi mereka lebih seringnya ke-export ke luar negeri daripada mereka ke dalam negeri begitu ya memang begitu karena tadi kawasan ekonomi khusus itu tadi yang membatasi itu bisa menjadi keunggulan dan bisa menjadi kekurangan juga memang itu yang terjadi nanti kita coba cari solusinya sama-sama tapi solusi terdekat dan nekat yang saya bisa bilang adalah jangan produksi di Batam aduh papa itu solusi yang sangat sangat menggiurkan terima kasih tapi di Batam ini kita UMKM itu jujur pak pak kreatifitasnya insya Allah tinggi kalau ke Jakarta kayaknya rata-rata udah banyak kok UMKM Batam pindah ke Jakarta kayaknya mayoritas udah mulai banyak cuma nanti lama-lama orang Batam udah gak ada lagi gak usah pindah gak usah pindah teman-teman saya banyak yang dilombok produksinya di Tangerang oke gitu nanti saya sharing ke teman-teman wapak bener-bener ada win-win solution gitu jadi uangnya tetap nanti kalau prosesnya seperti itu uangnya tetap mengalir ke Batam sebetulnya cuman proses barangnya aja yang tidak sampai ke Batam jadi penjualnya malah gak pernah lihat barangnya tapi dengan digitalisasi semuanya memungkinkan mulai-mulai nanti dari Pak Wintor boleh membantu untuk win-win solution sebenarnya bisa memfasilitasinya tersebut ya Pak baik kita bikin sesi khusus ya nanti ngobrol sama Komki dengan teman-teman UKM di Batam Pak Marini saya Pak Marini saya komentar dikit saya 13 tahun di Batam jadi saya paham banget seperti apa di Batam itu apa namanya dulu kalau istilahnya bukan tanda petik nyelundupkan bukan sih ya masukin kayak spare part memang susahnya minta ampun juga keluar juga susah padahal itu kan customer-customer juga butuh lebih cepat gitu kan nah saya memahami itu nah jadi juga Mas Minto tadi usulannya bagus banget jadi gini hadirnya fulfillment ini ini saya tuliskan di tahun 2016 itu dengan satu kisah satu kisah apa seorang kawan yang ada di Pekan Baru itu dia itu apa namanya mendesain suatu busana terus kemudian dipabrikasinya di daerah Gandung Jawa Barat nah terus dia bilang kan ini Mas aku kan kalau produsenku kan ada di Jawa Barat nah kenapa di Jawa Barat karena memang kembali lagi daerah-daerah tertentu yang UMR-nya tinggi seperti di Batam tidak memungkinkan sebagai kota produksi ini harus tahu harus tahu jadi harus ada kelebihan kekurangannya ngerti nah tapi memasakkan bisa mendesain bisa nah itu teman-teman yang ada di Pekan Baru itu saya omong waktu itu pas jamannya belum ada fulfillment dia tanya Mas kan kalau barang ini tak kirimkan lagi ke Pekan Baru dari Pekan Baru dikirimkan lagi ke Indonesia kan boros banget Mas ada solusinya gak saya bilang gini kamu sewa aja nih rumah kos kamar kos atau cari anak kos minta satu space kasih rak saya bilang gitu kamu kasih rak nah nanti anak kos itu kosnya kamu gratisin kan gitu loh tapi dengan syarat kalau ada pengiriman nah dia making gitu aja atau tambahin duit lah untuk makingnya buat dia nah saya bilang seperti itu dan dia lakukan itu yang dari Pekan Baru nah sebetulnya hal yang sama Mas Mintoor katakan tidak salah pemberdayaan UKM setempat itu harus mengerti sumber daya alam dan sumber daya manusianya ya dan itu juga apa namanya keterbatasan keterbatasannya ya kan jika bicara masalah Batam untuk memproduksi wah susah banget itu untuk apa bisa bersaing ya padahal sebetulnya Batam itu bisa juga menjadi hub pemasaran ambil contoh sederhana itu kalau ya zaman dulu pas di Batam itu apalagi pas rupiah itu drop-dropnya itu yang namanya orang-orang Malaysia itu datang ke kita apa namanya apa namanya pakaian-pakaian yang boderan-boderan itu kan ya baik dari Padang ada mungkin dari Jawa juga ada itu begitu mereka wah so cheap so cheap kayak gitu tuh orang-orang mele-mele itu kan baik dari Malaysia ataupun dari Singapur begitu melihat produk Indonesia kan murah gitu kan nah jadi Mas Mintoor juga mengatakan benar sekali Batam ini terlalu banyak yang dulu yang manja ya terlalu manja UKM-nya saya ngerti Batam mungkin Mbak Marini mungkin tidak ngerti saya ya padahal sebenarnya dulu saya di Batam itu ya saya siaran di Batam TV di radio di Batam Post ya ibaratnya dulu pembicara di Batam itu hanya ada dua saya sama Sipo cuma ada dua aja di Batam sekarang gak tahu ada siapa lagi ya itu mungkin zaman-zamannya sebelum tahun 2010 lah saya kan 2010 saya keluar dari Batam nah kembali lagi kalau saya saya di Batam itu saya akan menyiasatnya seperti itu ya mungkin kalau mau produksi-produksi kerajinan nah nanti bisa minta kemen parekraf ya untuk memberikan suatu tembusan ke tempatnya biaya cukai yang khusus untuk usaha kerajinan yang jelas-jelas kontennya seperti gonggong segala itu yang memang diproduksi jelas dari lokal ya jangan dihitung lagi sebagai produk-produk yang perlu diawasi kan karena gini yang ditakutkan itu kan ada konten-konten yang itu sebetulnya memanfaatkan kawasan berikat itu kan paling repennya begitu izinnya itu kan omongnya produk UKM tapi gak taunya itu kontennya banyak produk dari import nah itu yang yang harus memang harus terbuka ya ya itu kan kalau nanti punya asosiasi sendiri dan mungkin asosiasi itu sebagai pengawas membantu pengawasi bahwa produknya memang kontennya dari lokal ya itu insya Allah pemerintah itu sekarang lebih terbuka ya Mas Wintor ya gitu Mas Ampik makasih Mas J makasih Pak Wintor nah ini masukan buat Ibu Marini ini mungkin kalau saya melihat Batam ini udah kaya-kaya Bu jadi diongkos kirim makanya mahal juga ya itu tadi Bu Marini ya mungkin nanti kita akan adakan sesi khusus nanti saya akan chat Bu Marini untuk kirim nomor WA saya nanti ya baik ketika narasumber kita kita lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat sebelum saya beralih nanti ke Ibu Tarini yang sudah rest hand ini kita jauh ke ujung negeri dari Papua nah ini dari Papua ini ada pertanyaan staff Dep Umik ini Kak Umik ya mudah-mudahan dengan bekerjasama dengan Smesko ongkir JNE ke Papua yang per kilonya 115 ribu nah ini JNE nanti nih bisa sedikit ada penurunan agar ada perhatian agar UKM kita bisa masuk rantai pasok dan pemasaran bisa lebih luas Papua baru tahap pembangunan jalan tol laut untuk memudahkan mobilitas barang antar pulau dan memangkas biaya ongkir ke sana nah bagaimana tanggapan JNE ini Pak Mailan untuk persoalan ini silahkan Pak Mailan ya Mas Sofi ya seperti yang tadi disampaikan gitu ya jadi kalau komunikasi antara seller dan buyer itu satuan ya itu yang tercipta gitu ya ongkos kirimnya ya 115 ribu yang harus dibayarkan oleh buyer tapi kalau join dalam sebuah ekosistem ada ekosistem Smesko ada UBI dan juga ada JNE di situ otomatis kan potensi UMKM yang ada tadi di Papua akan dikumpulkan kemudian secara bulky akan kita lihat potensinya kita pickup dan kita adakan special rate nantinya tentunya 315 ribu gitu ya nanti kan ada harga-harga khusus khusus gitu ya nah dari proses ini memang kita butuh namanya consolidate data jadi berapa banyak sih data-data UMKM di sana tadi Pak Jaya Mas Jaya gitu ya sampaikan berapa potensial yang sudah naik kelas UMKM-nya dari situ varian produknya apa dilihat nah baru kita akan keluarkan varian produk khusus UMKM Papua yang sudah terlisted dan mungkin sudah verified by SME School kita akan ada namanya special price gitu ya bisa dibikin flat atau apa nah gerbangnya dari mana kalau selama ini kan kalau dari Jabodetabek ke Papua itu gerbangnya langsung direct tapi kita bisa transit 2-3 kali pesawat gitu ya nah harga harga SMU surat muatan udara ke wilayah Timur M Indonesia memang gak sedikit tinggi dibandingkan ke wilayah Jawa gitu ya nah dengan adanya tol trans Jawa sedikit lebih memudahkan kita karena kita tidak melulu menggunakan pesawat dengan kita Jakarta-Surabaya kita bisa satu hari gitu ya Jakarta-Malang Jakarta-Gersik Sidoarjo bisa satu hari kemudian Jakarta-Palembang kita bisa satu hari gitu ya dengan jalur darat nah mudah-mudahan dengan negara kita mempunyai kelebihan yaitu negara kepulauan yang mana tersambung antara pulauan satu pulauan satu nah ini dalam progres pemerintah untuk menyambungkan semua jalur peta distribusi logistik nasional sambil menunggu itu proses berjalan makanya kita tiga parter yang sangat luar biasa ini gitu ya Pak Wintor Pak Mas Jaya ini berkolaborasi untuk menciptakan dan menaikkan taraf hidup UMKM secara nasional tapi UMKM yang mana ya tadi Mas Jaya bilang yang memiliki produk brand owner fokusnya gitu ya supaya menciptakan lapangan pekerja baru bukan yang mendatangkan barang dari luar negeri kira-kira gitu Mas Songki baik terima kasih Pak Mailan mudah-mudahan teman-teman dari Papua cukup menjawab ini karena memang persoalan logistik apalagi daerah timur terutama ini sangat-sangat krusial sekali Pak Mailan gitu kan yang mudah-mudahan JNA bisa memberikan solusi nah mungkin dari Pak Wintor ada tanggapan tambahan Pak untuk teman-teman kita yang di Papua yang baru kemarin kita mengadakan event selalu persoalan adalah logistik makanya barangnya tidak sampai ke Semesko banyak tapi cuma sedikit Papua ini juga sangat spesial di hati kami di Semesko karena kami sangat dekat dengan Pak Kadis Koperasi UKM Papua dan kemarin ada Pak Asda juga datang ke Semesko kami sedang dalam tahap pembicaraan untuk mendorong UKM-UKM dari Papua masuk ke Fulzuman Center di Semesko nanti mungkin seminggu lagi kita akan ada perjanjian kerjasama dengan dinas sekali lagi untuk naruh barang-barang UKM Papua di Fulzuman Center yang ada di Semesko memang kendalanya adalah penjemputannya gitu ada dua sebetulnya penjemputan dan kurasi produknya karena kita kan ingin produk yang masuk di Fulzuman ini adalah produk yang fast moving jadi kalau selama ini teman-teman yang ada di Papua menjual perangnya gitu misalnya lewat marketplace atau jualan lewat social media kemudian dikirimnya selalu dari Papua sekarang bisa dikirimkan dari Semesko tapi UKM-nya tetap di Papua gitu jadi kami sedang di tahap pembicaraan agar nanti ada solusi untuk pengiriman dari Papua ke Semesko Papua itu punya program beli produk UKM kalau nggak salah pemerintah provinsinya jadi dibeli putus produk UKM-nya nah mudah-mudahan menggunakan skema yang sama gitu nanti kita bisa meminta pemerintah daerah provinsi Papua untuk membantu teman-teman UKM yang ingin mengirimkan barangnya ke Semesko tetapi secara bulk atau bareng-bareng tadi seperti kata Pak Nelen jadi ini malah lebih oke lagi kalau dibantu sama pemerintah daerah berarti dijemputnya bisa gratis juga gitu maksudnya gitu maksudnya satu dua minggu ke depan nggak kita ada kabarnya makasih Pak dan selanjutnya kita beralih ke penanya yang sudah reseni juga ini Ibu Tarini saya reklas dulu untuk unmute silahkan Ibu Tarini halo selamat pagi menjelang siang Ibu ya selamat siang oh Bapak ternyata saya ini pakai pakai Zoom-nya istri saya cuman baru produksi jadi saya pakai dulu oke siap silahkan Pak ya mahasiswa banyak semuanya yang saya mau tanyakan mungkin sederhana sih jadi untuk produk kami itu kan banyak di produk-produk makanan dasar seperti frozen dan sejenisnya nah untuk UKM-UKM yang seperti itu apa bisa ikut seperti ini dan apa benar bisa terjamin sampai tujuan tidak akan luar sah dan prosesnya seperti apa sih apa mungkin di apa di tempat mes dan di apa di tiap daerahnya ada freezer atau semacam itu gitu itu sederhana sih pertanyaan terima kasih terima kasih Pak dengan Bapak siapa tadi Pak Pak Yanwar Pak Yanwar ya nah mungkin saya persilahkan dulu Pak Win Mas Jaya ini yang bisa jawab oh Mas Jaya oke siap silahkan Mas Jaya untuk produk frozen jelas sudah bisa dan sekarang menjadi primadona ya di jaman pandemi ini itu justru malah penjualan terbesar di pergudangan kita itu salah satunya adalah dari produk frozen ya nah tentu aja apa namanya yang sekitar berani jamin beneran itu yang Jawa ya kalau Jawa ya kalau di Sumatera kita belum berani untuk menjaminnya kalau di Jawa itu apalagi di Semesco sendiri sudah ada fasilitas frozennya ya jadi insya Allah nanti sudah bisa dimasukkan segera ke tempat kita cuman ya itu harus buru-buruan karena frozen ini termasuk yang menjadi primadonanya pergudangan ya dari fulfillment kita ya jadi sekarang masih ada space-nya silahkan masukkan kalau kalau dan juga tadi kembali lagi ada pendampingan-pendampingan dari Semesco juga untuk Bepom-nya juga iya terus juga untuk packaging rebranding repackagingnya itu juga ada dari Semesco dari saya cukup itu aja ya makasih Mas Jay mungkin ada tambahan dari Pak Win atau Pak Maylan ya kalau dari saya Mas Yanuar tadi Mas Jaya bilang frozen food menjadi happening ya yang perlu dikonsider oleh para pelaku UMKM adalah frozen foodnya tipe apa di kadar suhu berapa gitu ya apakah memang secara packaging Mas Yanuar sudah punya packaging yang bagus sehingga dia tahan misalnya satu hari kalau tahan satu hari dimasukkan ke dalam transit atau fulfillment center fulfillment centernya kita gitu ya dari UB dari Semesco dan juga Jene itu memang terdapat chiller requirement-nya disampaikan ke kita berapa kadar suhunya jangankan hanya frozen food gitu ya untuk produk-produk kosmetik lokal saja seperti mungkin bedak lipstick yang kadar butuh dinginnya suhu udara itu tertentu itu bisa tahan gitu ya jadi sebagai brand owner dari frozen food sampaikan ke kita frozen foodnya tipenya apa kemudian tahan di berapa hari kemudian di suhu berapa sehingga kita sebagai facility center atau fulfillment center bisa menyesuaikan dan melakukan requirement kepada para pelaku UMKM kira-kira gitu Mas Yanuar bahkan nanti mungkin tidak perlu pakai chiller saja Semesco akan ajarkan karena ada packaging khusus yang bisa menahan suhu udara itu tetap chiller nah itu nanti minta trainingnya ke Mas Wintor itu ya baik terima kasih Pak Mailan dan kita beralih ke penanyaan berikutnya ini ada dari Ibu Munita Sari nah pertanyaannya beliau saya berbisnis makanan daerah Kelumpia Kelumpia Semarang Bandang Presto dan yang sudah termasuk terdaftar di UMKM Semarang nah bisakah saya bergabung dengan Smesco untuk mendaftarkan produk saya dengan produk makanan daerah seperti itu untuk dapat bimbingan lebih jauh dari Smesco nah mungkin saya izin Pak Wintor bisa bantu jawab Pak Bandang Presto enak ini ya betul jadi lapor jadinya Pak di Semarang lagi Bu Munita tentu saja kami Smesco dalam posisi siap melayani semua UMKM di seluruh Indonesia program-program kami bisa diakses kapan saja dan kami sangat terbuka kami mempunyai pusat layanan UKM yang juga bisa diakses melalui website Smesco yang bisa ditanya apapun itu kami punya banyak program keren yang tadi sudah disebutkan salah satunya tadi oleh Mas Jaya kemarin Mas Jaya juga sudah banyak membantu di packaging kalau misalnya Bandang Presto perlu varian baru mau diriset kami punya food lab silahkan bisa dateng ke Smesco atau ngobrol dengan kita nanti Bandang Presto nya kita bisa riset kami mempunyai Mbak Ade Putri ekspert kami di bidang kuliner yang siap meriset baik riset skema bisnis yang bisa dipakai skema bisnis baru atau riset produk kuliner yang nanti bisa akan dibantu mungkin perlu variasi Bandang Presto Bandang Presto keju Bandang Presto coklat atau apapun itu gitu mungkin itu nanti bisa kita bantu silahkan langsung saja tadi sudah disebutkan oleh Mas Songki juga ke isi datanya ibu di data ukm.smesco.go.id karena setiap program dari Smesco nanti kami akan kirimkan melalui email betul sekali terima kasih Pak dan mungkin ibu Munita tadi ya bisa nanti masuk saja akses itu yang sudah diinfokan oleh Pak Wintor bergabung di data UKM Smesco Indonesia itu tadi sudah di-share oleh admin di chat nanti semua informasi tentang program program Smesco dan tentunya pendampingan dan inkubasi nanti akan kita share di sana dan tentunya jangan lupa juga follow Instagramnya Smesco Indonesia karena semua informasi itu berada di sana semua gudangnya informasi jadi apapun kegiatan-kegiatan Smesco termasuk dengan webinar seri berikutnya setelah hari ini nanti akan kita sampaikan tentunya di website Smesco juga dan juga melalui data UKM jika teman-teman sudah terdaftar data UKM nanti akan kita belas secara email dan informasi selanjutnya juga ada di Instagram Smesco dan satu lagi penanya Pak ini terkait dengan bergabung di gudangnya Smesco dari Pak Wahyu apakah reseller bisa bergabung ke gudang tersebut Pak? yang bisa bergabung saat ini adalah brand owner dan produsen ya Mas Jaya? ya betul brand owner dan produsen produsen dan brand owner Mas Wahyu jadi untuk reseller memang masih belum bisa menggunakan fasilitas ini karena sekali lagi kalau tujuan Smesco itu adalah untuk mendorong produk-produk UKM kita biar bisa dipasarkan lebih luas lagi jadi kita berharap akan tumbuh produk-produk Indonesia lokal yang apa ya yang lebih banyak lagi lah gitu dan kami mikirnya kalau ini reseller nanti bisa tabrakan sama brand ownernya kalau ditaruh di kita kecuali brand ownernya yang naruh di kita kemudian resellernya nanti bisa join kalau nggak salah dashboard kita itu udah punya beberapa level gitu ya Mas kemarin kita sudah coba diskusikan ada beberapa level yang nanti bisa dicoba Mas Wahyu silakan masuk saja coba ke dalam dan kalau ada pertanyaan bisa kontak Mas Ongki atau kalau nggak di website gudang.semasco.id juga ada whatsapp yang bisa di klik atau kalau jawabannya padahal nggak memuaskan tanya Mas Ongki nomor telepon saya nanti kita kontak-kontakan siap terima kasih Pak benar-benar cukup menjawab Mas Wahyu nanti nomor handphone saya sudah saya cantumkan di kolom chat buat teman-teman semua bisa nanti langsung bertanya saja setelah ini kalau masih ada pertanyaan yang perlu dijawab dan penjelasan lebih lanjut tentang Smesco Fulfillment Center saya pikir ini ada yang menarik Mas Ongki yang kita juga harus memberikan jawaban dari Mas Ilham ini Ongki tentang apakah ada rencana untuk pengirimkan SMP atau instan karena ini juga kita sama yang kedua kenapa COD-nya belum cover semua wilayah padahal padahal di sebelah JNI sudah meng-cover semua wilayah yang pertama sebetulnya ini sudah kita discuss lama kami sudah discuss lama dengan Mas Jaya karena menurut kami di Smesco juga Smesco Fulfillment Center harus bisa memberikan value yang lebih dengan memberikan fasilitas instan delivery instan karena untuk teman-teman yang di luar pulau Jawa ini kan kalau misalnya dia marketnya banyak di Jabodetabek instan ini harus ada karena itu sedang dalam proses pembicaraan nanti saya kan bicara dengan Pak Melen dan Mas Jaya tetapi ini menjadi salah satu concern kita dan mudah-mudahan nanti akan ada fasilitas seperti ini dalam waktu dekat silakan Mas Jaya Pak Melen apakah ada tambahan kenapa COD-nya belum cover semua wilayah padahal di platform sebelah saya tidak sebutkan platformnya sudah bisa cover semua wilayah ini mungkin bisa Pak Melen bisa dibantu jawab dari kita memang untuk support UMKM kita ada sebuah produk sebuah produk untuk UMKM yang CMD dan insan ini juga sedang pembahasan juga dengan Mas Jaya kemudian coverage COD kita kembali lagi jika memang ada suatu daerah yang coverage akan dibuka kita selalu berdiskusi antara SMESCO dan Mas Jaya nanti kalau memang dibuka kita akan buka terus tadi juga ada tambahan bisa nggak sebagai UMKM kan butuh cash flow yang cepat kenapa 11 hari dan lain-lain bisa nggak dalam waktu 2 hari secara dashboard di klik langsung bisa di transfer yaitu consider kita juga Mas Jaya Mas Winter gitu ya nanti kita coba bawa ke internal kita untuk masukan-masukan ini dapat mensupport UMKM kita bisa lebih bagus lagi kalau bahkan instan jadi real time begitu duitnya udah masuk dalam artian sudah di approve COD-nya dalam artian sudah orangnya mau nerima nah itu sudah bisa langsung ditalangin duluan sama JNA siap 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 jadi jadi mungkin jawaban pertanyaan kenapa harus 2 minggu lebih cepat saya jawab saja bisa gitu ya kan nanti tinggal pengaturan ngobrol saya Mas Jaya sama Pak Melen kalau kita sudah bilang bisa volumenya berapa kan gitu disitu sebetulnya salah satu fungsi SMSCO karena kami harus bisa menjadi agregator konsolidator atau bisa menjadi off-taker yang paling penting tujuan akhirnya bahwa UKM kita ini tidak merasa terbebani dan terutama dari sisi cash flow gitu jadi kalau memang peraturan misalnya di JNA-nya memang COD-nya 2 minggu kami bisa menjadi bridging di tengah-tengah Pak gitu yang bisa menolong teman-teman UKM-nya ini tentu saja nanti ini dengan term condition gitu ya Pak gitu ya oke ya terima kasih Pak Witor nah nih kebetulan Mas Ilhamnya hadir ini apakah cukup terjawab pertanyaannya Mas Ilham ya terima kasih nanti ditunggu update-nya segera karena saya selama setahun lebih ini menggunakan layanan apa Yubigudang Mas Mesko cukup terbantu gitu dari segi efisiensi biaya dan hongkos kirim ya Mas Ilham apa bisnisnya Pak produknya saya jualnya ini masih perlengkapan untuk berkebun jadi ada alat hidroponik pot terus ya benih-benihnya tapi sekarang itu makanya saya tadi tanya ada rencana untuk delivery instan enggak karena saya ada produk-produk kan yang berat misalnya kayak pot atau media tanamnya atau pupuknya itu kan biasa konsumen belinya kemasan agak besar misalnya 3 kilo 5 kilo di daerah Jabodetabek jadi kalau pakai instan kayak gojek atau grab itu kan bisa tuh ke cover kalau ngitung berat per kilo kan jadinya mahal 9 ribu kali 5 kilo jadi 45 ribu nah gitu jadi sekarang belum semua produk bisa disimpan di gudang juga jadi baru yang kecil-kecil yang ringan-ringan seperti macam-macam benih atau alat-alat yang kecil ini sudah betul nih Mas Wintor sudah request ke saya juga ini karena belinya memang sangat konsen terhadap itu dan saya sudah sampaikan juga sebenarnya di JNA punya namanya on demand nah ini tinggal bagaimana nanti menambahkan layanan itu ke dalam pilihan varian rasa pengirimannya ya Pak Mailan betul-betul Mas Aya betul-betul oke baik mudah-mudahan ini cukup membantu Mas Ilham ini yang ke depan nanti akan dilakukan synergy lebih lanjut antara SMAESCO JNA dan juga UBusiness tentunya terima kasih Mas Ilham dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan tidak ada pertanyaan Bapak Narasumber nah kebetulan kita juga dibatasi oleh waktu dan sebelum kita akhiri dan kita tutup dari oh ternyata masih ada saya bacakan satu lagi ini pertanyaan saya Amshar owner Pisang Ijo Launti penjualan kami masih belum maksimal untuk keluar kota karena biaya mahal pertanyaannya bila produk sudah masuk udang SMAESCO namun sampainya expired tapi belum so out nah bagaimana proses pengembalian atau proses selanjutnya mungkin Mas J dulu ya saya mohon ini saya cuma mau perkenalan dikit Launti ini itu finalis di Bekraf di HAM 2019 sebelum pandemi Mas Bintor ini adalah pisang Ijo yang paling enak yang pernah saya rasakan se-Indonesia berarti sedunia kalau gitu ya tinggal gini sih sebenarnya kalau saran saya Mas Ansar ini jadi yang pertama kuasailah teknologi pangannya duluan maksudnya pengolahan pasca panennya itu kan pengolahan pangannya itu dalam artian pengemasannya itu bagaimana biar bisa tahan lama itu duluan misalkan dengan vacuumnya lah bagaimana ya nah nanti kalau bicara Mas Trah ke tempatnya JNA ini ke tempatnya apa namanya Smesco itu bisa di request inbound nanti dari Makassar dikirimkan ke tempat terdekat kan di Surabaya jadi dikirimkan ke Surabaya duluan nah dari Surabaya nanti masuk ke Frozen duluan transit habis itu baru dikirimkan ke tempat Smesco itu bisa ya mungkin Pak Mailan yang lebih memahami prosedurnya seperti itu tapi saya setuju kalau La Unti ini memang masuk segera karena memang enak produknya terus jangan boleh nanti dari La Unti bisa hubungi saya nanti lebih lanjut kita bisa ngobrol dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk JNE Pak Mailan ini ada dari Kurir Hub apakah Kurir-Kurir Mandiri UMKM bisa ikut kolaborasi untuk layanan instannya mungkin bisa dijantung jawab Pak Mailan di era globalisasi seperti sekarang sudah jamannya kita kolaborasi tadi saya sampaikan kita ada first mile ada mid mile ada last mile kalau memang teman-teman di Kurir-Kurir lokal UMKM asli Indonesia ingin mencoba untuk masuk ke dalam ekosistemnya JNE tergantung potensi teman-teman ada di mana di first mile atau di last mile nah itu kita bisa kolaborasi kita bisa misalnya gunakan sebagai crowdsource sebagai database kita untuk memperkuat lagi jaringannya lagi on demand-nya service tadi tapi diingat di belakang layar teman-teman itu siapa apakah angel investor atau siapa jangan sampai menyusup kepada lokal ternyata tidak lokal nah itu itu filterisasinya jadi kita akan tetap berkolaborasi kepada siapapun kita akan tetap berkolaborasi kepada siapapun terbuka kalau memang ingin bekerja sama sebagai kurirnya kita akan channelkan di cabang mana lokasinya di mana nanti mungkin bisa menghubungi Mas Hongki sebagai perantaranya nanti kita bisa discuss untuk berpartnershipnya kira-kira gitu ya Mas Hongki ya ya siap oke Pak Mailan nah ini memang perlu diperhitungkan juga Pak Mailan jangan sampai merah putih jadi merah putih abu nanti ya mungkin Pak Winter ada tambahan Pak teman-teman sekalian jadi ekosistem penjualan digital yang kami bangun bersama-sama dengan kolaborasi dengan banyak pihak di Smesko tujuannya yang satu itu adalah bagaimana caranya agar menaikkan penjualan dari teman-teman sekalian ini menjadi penting karena selain berada di masa pandemi tetapi juga kalau kata Pak Jokowi itu pandemi itu bisa membakar kayak api kayak api pandemi itu kayak api jadi bisa membakar atau bisa menerangi kita pilih yang menerangnya jadi teman-teman harus segera naik kelas dengan salah satunya onboard secara digital ketika kita bicara onboard secara digital berarti ada dua hal yang tadi saya sampaikan di awal yang Smesko sangat concern yang pertama adalah distribusi barangnya kami harus pegangin karena tidak sedikit yang meminta Smesko untuk membuat e-commerce sebetulnya teman-teman sekalian tapi kami menolak karena menurut kami tidak menjamin juga sebetulnya kalau e-commerce itu akan itu KM secara sepenuh hati gitu jadi kami memilih untuk mengerjakan membantu teman-teman dari sisi yang memang bermasalah pada saat ini jadi daripada membuat sesuatu yang baru kita mencoba solving problem yang ada sekarang salah satunya adalah problem autistik yang harus saya sampaikan adalah membuka fulfillment center di tahun ini di Smesko ini hanya langkah awal gitu ini adalah membantu teman-teman di proses distribusi barang sekali lagi distribusi barang bukan di proses penjualan proses penjualan harus tetap dilakukan oleh teman-teman sendiri fulfillment center yang ada di Smesko lantai sebelah sini hanya langkah awal kami untuk membantu teman-teman sekalian tahun depan kami sudah mempunyai rencana untuk masuk ke mudah-mudahan bisa ke Palembang atau Medan atau Makassar dan Bali karena di Bali kami juga punya Smesko Hub Timur jadi kita bisa membantu teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur rongkos kirimnya juga bisa menjadi lebih murah nah tahun depannya ada program besar yang sedang kami kerjakan pada saat ini yaitu program ekspor nah program ekspor kami tidak mau muluk-muluk sebetulnya Smesko karena selama ini ekspor yang ada di bayangan pemerintah yang konvensional kalau saya bukan konvensional itu adalah ekspor gede kemudian potong pita kontainer dan segala macam kalau di Smesko kami saat ini tidak ingin mendorong lari ke arah sana karena menurut kami yang bisa ekspor kontaineran itu ya industri besar UKM harusnya bisa ekspor produknya satuan ke luar negeri buat saya pribadi sebetulnya menurut saya kebijakan ekspor kita sudah sangat keren bagus hebat apabila sudah berpihak kepada MKM dan kebijakan itu mendukung produk cross border cross border trading ekspor cross border trading dari produk UKM jadi kebayang saya misalnya ada satu UKM di Tasik Malaya memproduksi mukena harusnya dia bisa mengirimkan ke Penang atau ke Kuala Lumpur atau ke Sabah atau ke Brune atau ke Singapur satu barang murah cepat dan presisi itu baru kebijakan ekspor kita sudah berpihak kepada UMKM kalau masih belum ke arah sana berarti kita masih terkungkung oleh kebijakan yang harusnya nanti kita bisa revisi sama-sama menurut saya tapi kebijakan ekspor itu kan bukan di Kementerian Kooperasi UKM karena itu kami mendorong terus tahun depan teman-teman terutama yang memproduksi produk-produk F&B tadi misalnya pisang hijau harus segera masuk ke fulfillment center diperbaiki dulu misalnya packagingnya di Frozen atau apa dan segala macam itu kemudian segera masuk silahkan ke fulfillment center di Semesco agar apa agar tahun depan kita bisa bersama-sama membanjiri Malaysia dan Singapur dengan produk-produk kuliner Indonesia jadi tahun depan Semesco kita mempunyai program banjir ekspor Malaysia dan Singapur gak usah jauh-jauh udah Malaysia-Singapur dulu clear fokus Malaysia dan Singapur produknya juga clear F&B kuliner kita gak mau kemana-mana karena apa dulu teman-teman kalau mau ekspor itu dulu ke Malaysia-Singapur aja kalau ngirim barang dua minggu tiga minggu sekarang gak saya beli kopi ready to drink misalnya kopi gula aren sekarang jam 12 saya beli dingin saya kirimkan jam 1 besok pagi sudah sampai Malaysia mungkin esnya masih ada masih dingin jadi secara lead time itu gak ada masalah dulu masalah secara lead time gak ada masalah sama kayak kami kalau di Jakarta ngirim ke Jogja ngirim ke Surabaya sama persis jadi produk F&B saya ngebayangin simple thing gitu maksudnya tahun depan kita akan geruduk Malaysia dan Singapur dengan SEI Bakso Pental Aci Cilok Batagor Siomai Pisang Ijo ya kan dengan CCI semua produk Indonesia kita akan F&B-nya kita lempar ke Malaysia dan Singapura biar mereka tahu produk-produk kita hemat di situ gitu jadi yang ingin join bersama-sama dengan SMESCO silahkan di kalau yang produknya masih harus diperbaiki silahkan diperbaiki produknya kalau membutuhkan bantuan silahkan kontak kami Mas Jaya kemarin sudah banyak sekali membantu packaging teman-teman dari 4 kota harusnya 20 kota tapi kemarin karena terkendala beberapa hal jadi cuma 4 kota gitu dan packagingnya kalau sudah oke tahun depan kita semuanya akan lempar masuk ke Malaysia dan Singapur uniknya untuk produk kuliner di Malaysia dan Singapur ini tidak ada persahatan apa-apa yang penting produknya lagu jadi gak perlu Bepom ya Mas ya enggak wow Indonesia lebih ketat berarti Bepom itu untuk makanan yang memang expirernya kan 7 hari kalau expirernya kurang dari 7 hari sebetulnya sepertinya hanya PPRT tapi beberapa teman yang sudah mengirimkan ke Malaysia dan Singapur yang paling penting adalah produknya bisa dijual di sana kami sudah Smesco juga sudah in kontak dengan salah satu marketplace besar yang mempunyai infrastruktur bagus juga di ASEAN di Malaysia di Singapur mereka baru saja mengakuisisi Redmark namanya kayak Indomaret gitu tapi banyak dimana-mana kita juga rencana akan memasukkan produk F&B Indonesia masuk ke situ gitu jadi teman-teman sekalian ayo kita perbaiki produk kita kita masih punya waktu 3 bulan Mas Jaya juga saya yakin sangat senang hati membantu Mas Ongki juga membantu dengan sangat senang hati teman-teman dari JNI juga pasti maulah membantu gitu kita perbaiki produk kita kemudian tahun depan kita banjiri Malaysia dan Singapur dengan produk-produk kuliner di Indonesia kalau yang non-kuliner gimana kok non-kuliner nggak apa-apa kita juga bisa masuk ke arah sana nanti kita carikan jalannya gitu tahun depan kita sudah mulai ekspor fulfillment di 4 kota lagi jadi paling nggak kita maunya 60% coverage Indonesia yang sedikit yang besar itu 60% kita bisa punya ongkos kirim yang flat jadi kebayang kalau 60% Indonesia itu bisa 9 ribu jadi ini akan sangat menolong teman-teman UKM untuk apa ya distribusi barangnya ke seluruh Indonesia saya pikir itu Mas ongki oke terima kasih Pak Winter ini cukup menarik sekali dan tentunya hal inilah yang ditunggu teman-teman bahwasannya ada solusi-solusi yang kita coba berikan kepada teman-teman yang terutama untuk solusi tentang logistik dan ini tentunya akan menjadi PR yang sangat besar buat Mas J buat Pak Mailen juga dari sisi logistik bagaimana ini yang dibilang Pak Winter tadi ini semuanya bisa terwujud di tahun depan akhirnya yang barang-barang impor nanti tidak akan lagi berkecimpung di Indonesia tentunya yang akan banyak berkecimpung adalah barang Indonesia keluar dari Indonesia untuk negeri-negeri tetangga tentunya dan tidak terasa waktu sudah 2 jam kita bersama di sini dan mudah-mudahan ini cukup bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah hadir dari 2 jam yang lalu tentunya ini memberikan solusi buat teman-teman terutama solusi tentang persoalan logistik mudah-mudahan teman-teman setelah ini bisa bergabung semuanya di gudang Smesco Fulfillment Center nantinya untuk perihal bertanya lebih lanjut tentang apa itu Smesco Fulfillment Center bisa nanti masuk saja di link gudang.smesco.go.id nah disana ada fitur chat yang nanti akan tersambung langsung ke customer service kami atau bisa hubungi saya secara langsung di nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di kolom chat tentunya dan terima kasih banyak saya ucapkan ketiga dan resumber kita Pak Wintor Rahmada Mas Jaya Setia Budi dan Pak Mailen terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasi dan solusi yang cukup menarik sekali mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman UMKM dan saya lagi terima kasih buat teman-teman UMKM yang sudah bergabung terutama teman-teman dari Flood yang menjadi perpanjangan tangan kita dalam menyambung atau memperluas informasi-informasi tentang Smesco dan tentunya jangan lupa terakhir kalinya silahkan gabung di dataukm.smesco.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program apa dan transformasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Smesco Indonesia buat teman-teman semua dan saya Ongki mohon undur diri mohon maaf atas segala kesalahan dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sehat selalu terima kasih Pak Wintor Mas Jaya terima kasih teman-teman semuanya sehat-sehat Mas Jaya Pak Mailan terima kasih terima kasih Pak Mailan mohon izin terima kasih terima kasih Terima kasih.